Intro Masakan suami gak kalah enak kok Intro Assalamualaikum teman teman Selamat datang lagi di channel masakan suami Dengan saya Vicky Suami yang hobi masak Oke teman teman di channel kali ini Saya akan membuat tutorial resep Cara masak ikan kembung sambal kemangi Dijamin kalau teman teman makan dengan menu ini Itu bisa tambah nasi bolak balik Oke teman teman bagaimana cara membuatnya Apa saja bahannya langsung saja kita simak video berikut ini Nah ini dia teman teman bahan bahannya Yang pertama ada bumbu uleknya Untuk baluran ikan gorengnya Buat yang belum tau bagaimana cara membuatnya Silahkan kalian klik link di deskripsi nanti ya Atau nonton video sebelum ini Kemudian yang kedua Yaitu ada ikan kembung Disini saya pakai 2 ikan saja 2 ekor Kemudian ada jeruk limau Atau jeruk lipis atau lemon Supaya nanti ikannya tidak amis Dan ada sedikit air Untuk melarutkan bumbunya Baiklah teman teman langsung saja Yang pertama kita Belek belek ikannya Apa ya belek belek ya Ya pokoknya potong potong kayak di video itulah Tujuannya supaya nanti Bumbunya bisa meresap Step selanjutnya yaitu Silahkan teman teman Peras jeruknya di atas ikannya Supaya ikannya nanti Nggak amis Jangan lupa sambil dipijat-pijat manja Oke selanjutnya kita tuangkan bumbunya Ke dalam ikannya Kemudian kita kasih sedikit air Atau banyak juga nggak apa-apa Pokoknya kalau bisa itu sampai larut ya teman teman Supaya nanti Ikannya itu tidak gosong Karena masih ada bumbu yang lengket Jadi kalau bisa bumbunya itu cair Dimasuk-masukkan ke dalam ikannya Supaya bumbunya meresap Oke ini dia penampakan setelah bumbunya dibalurkan ke ikannya Step selanjutnya adalah Waktunya kita menggoreng ikan Nah ini teman teman Ikan yang tadi sudah didiamkan selama beberapa saat Waktunya kita goreng Jangan lupa nyalakan kompor dulu Kita cek kalau apinya sudah panas Waktunya kita goreng ikannya Ini biasanya ini Kalau laki-laki ini suka takut Biasanya kalau pas goreng ikan Karena biasanya ya Muncrat-muncrat minyaknya Nah untuk posisi ikannya Kalau bisa goreng ikan itu di Bolak-balik ya teman Posisinya Ekor dengan kepala Karena nanti kalau berhadap-hadapan Ikannya ngobrol Lama gorengnya Lama matangnya Oke kita goreng sampai kering Kalau sudah kering satu sisi Kita balik ke sisi yang satunya lagi Oke sekarang ikannya sudah matang Waktunya kita tiriskan Ada pun bahan-bahan untuk membuat sambal kemanginya Yaitu Kita ada 7 buah cabai keriting Cabai merah Kemudian 1 buah cabai rawit Lebih banyak boleh Yang suka pedas Ada 3 buah terasi yang sudah disangrai 1 buah tomat Dan 1 buah jeruk limau Kemudian yang terakhir pastinya ada kemangi segarnya Nanti kita petik dan kita gunakan secukupnya saja Untuk bumbunya kita ada garam Nanti disesuaikan dengan tekarannya Dan ada gula Oke untuk cara membuatnya Yang pertama kita petik-petik dulu cabainya Supaya nanti tidak susah ketika ngulek Kemudian kita kasih terasinya Kita kasih sedikit gula Kurang lebih setengah sendok teh Dan sedikit garam Kurang lebih Seperempat sendok teh Oke sekarang waktunya kita ulek Nah setelah sudah tercampur seperti ini Antara cabai dan terasinya Kurang lebih seperti ini penampakannya ya Sekarang waktunya kita masukkan tomatnya Sebenarnya kalau di daerah teman-teman itu ada rempai atau rampai itu lebih enak lagi teman-teman Tapi kebetulan ini di Jakarta agak susah cari rempai jadi kita pakai tomat saja Oke kita giling lagi sampai sedikit halus ya teman-teman Nah ini dia penampakannya Wah ini aromanya wangi banget teman-teman Saya aja sampai hampir ngences ini Saking enaknya aromanya Selanjutnya kita masukkan ke manginya yang sudah dipetik Kemudian dicuci bersih Kita masukkan ke manginya Kemudian kita campur Cukup dipijat-pijat pelan saja Jangan sampai digiling halus Supaya nanti tetap segar ke manginya teman-teman Nah sebenarnya sambal ini juga cocok untuk dimakan dengan menu lain selain ikan Mungkin tempe atau tahu dan lain sebagainya Dijamin segar banget Kalian wajib coba pokoknya Terakhir kita beri perasan jeruk limau Supaya sambalnya itu aromanya tambah kuat Berbau segar Dan rasanya itu mantap banget Dan kita aduk lagi Kita campur sampai merata Oke sambalnya sudah jadi Nah ini dia penampakannya Sekarang waktunya plating Oke teman-teman Jangan kalian tunda lagi Langsung aja kalian praktekkan menu ini di rumah kalian ya Dan nanti hasilnya seperti apa Share di kolom komentar Oke teman-teman Terima kasih yang sudah nonton video ini Dan jangan lupa dukung terus channel ini Untuk bisa selalu memberikan tips dan resep setiap harinya Dengan cara klik subscribe Like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian semua Oke sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih Masakan suami gak kalah enak kok Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih